Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara menempelkan ataupun cara beli e-materai Cara beli e-materai karena pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024 Menggunakan e-materai teman-teman Jadi saya tutorial ini membagikan cara membeli e-materai dan menempelkan e-materai Untuk membeli e-materai banyak aplikasi ataupun situs yang resmi teman-teman Ada puluhan aplikasi resmi ataupun situs resmi Pada video ini saya ingin berbagi menggunakan aplikasi Sobat Materai Yang ini teman-teman ini aplikasi saya Bagi teman-teman yang belum mau download silahkan download di Playstore Yaitu Sobat Materai Nanti teman-teman yang belum login buat akun dulu Yang belum punya akun buat akun daftar akun Ini kebetulan saya ada saldo ataupun ada saldo e-materai Saya ada 3 biji 3 keping Dan sudah berhasil saya beli ataupun sudah bubui e-materai Yaitu ada 148 e-materai yang sudah berhasil saya tempelkan ke dokumen Dan sekarang ada kuota 3 keping e-materai Kemudian saya ingin membubuhi e-materai di surat pernyataan ataupun surat lamaran JPNS yang pertama yang pertama kita klik disini yang merah ini teman-teman di upload klik Akan tampil seperti ini kita klik stamp Kemudian kita cari dokumen tempat penyimpanan dokumen kita Kita cari Ini teman-teman Saya dokumen saya simpan disini Ini 2 dokumen ini saya akan bubui e-materai Begini tampilannya Ini e-materainya Kita geser Kita paskan di samping tanda tangan Jangan tertutup kalimat ataupun tanda tangan Dengan tertutup kalimat yang ada di dokumen Ataupun tanda tangan jangan tertutup Cara bubui e-materai yang benar begini teman-teman Di samping tanda tangan Beda dengan materai tempel Kalau materai tempel Harus kita tanda tangan kena materai Tetapi kalau e-materai beda Di samping tanda tangan Jangan terkena kalimat ataupun tanda tangan Setelah pas seperti ini Lalu kita klik lanjutkan Kalau sudah yakin Kita klik selanjutnya kembali Lalu kita klik ya Lalu kita isikan nama dokumen Kebetulan surat ini adalah surat pernyataan Lalu kita kasih nomor Terserah kita kasih nomor-nomor berapa Saya coba kasih nomor 7 teman-teman Tanggalnya secara otomatis akan terisi Tanggal 30 bulan 8 Kita klik upload Sudah berhasil teman-teman Kita klik kembali disini Kita kasih bintang Sekarang dokumen kita sudah berhasil Dibubuhi e-materai Kita klik disini dokumen Kita klik disini teman-teman Lalu kita klik undo Kita lihat apakah sudah berhasil E-materai yang ditempel dengan benar Ini teman-teman Sudah berhasil E-materainya ditempel dengan benar Sesuai dengan yang kita inginkan Ini dokumennya sudah terunduk Sudah tersimpan di dalam HP kita Bagi teman-teman yang ada kesulitan Untuk membubuhi e-materai Bisa komen di bawah ini Ataupun bisa chat ke nomor yang ada di bawah ini Kami menyediakan e-materai aman Sudah ratusan e-materai kita bubuhi Kita jual Sudah ratusan di sobat materai Ada seratus sekian Dan di sekil akademik juga ada ratusan e-materai Yang sudah berhasil kita jual secara online Kita layani seluruh Indonesia Tinggal kirim file saja ke saya Nanti akan saya bubuhi e-materai Lalu saya kirimkan kembali kepada teman-teman Ataupun kita lihat teman-teman Kita lihat dimana penyimpanan Kita keluar saja Kita lihat penyimpanan Kita klik di dokumen teman-teman Di pengelola file Kita klik di unduh sini Lalu kita buka di sini Ini teman-teman Sudah tersimpan ke dalam HP Begini teman-teman Inilah e-materai yang sudah tersimpan Kedalam HP aplikasi Inilah informasi yang dapat saya sampaikan Kalau ada pertanyaan mohon duit komen di bawah ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh